hai oke teman-teman eh dalam video kali ini saya akan nge-share ya teman-teman semua dimana pun anda berada saya akan nge-share cara manasin motor yang menurut saya itu ya benar sih cuman gak tau lah menurut teman-teman semua ini hal sepele sekali tapi jarang orang-orang yang tahu gitu cara manasin motor yang menurut saya baik gitu kan yang bikin awet ke motor oke okelah langsung saja cara manasin motor tahap ya tahap manasin motor saat pagi-pagi gitu ya saat saat pagi-pagi ada metodenya ya gimana metodenya kebanyakan sih ya kalau kebanyakan kebanyakan sih ya teman-teman di luar sana langsung starter motor langsung jalan aja itu ya boleh-boleh aja sih cuman kan buat jangka waktunya gitu kan buat jangka waktu bagi mesin tuh akan apa performa mesin itu cepat turun ya oke gini ya kalau hidupin motor apa panasin motor saat pagi-hari saat pagi-hari kan kondisi mesin itu kan mati kan otomatis kan oli yang berada di dalam mesin itu turun semua kan kalau bahasa sundatnya namper gitu kan hehehe namper berarti oli kan belum kemana-mana kan belum naik belum turun gitu silku rasio orinya belum belum lancar kan belum lancar oke tahap pertama ya kalau metik ya kalau metik diselah-selah dulu ini aja selama apa lima kali atau sepuluh kali lah terserah satu dua tiga lima kan lima sampai sepuluh kali gunanya kalau metik ya kalau metik biar si apa kickstarter kickstarter yang ada di aki itu lancar itu lancar apa saat di saat di selah set dia akan balik lagi maksudnya balik lagi tuh cepet baliknya kan banyak dari teman-teman semua itu kalau kalau mana simetik langsung di kunci on langsung startar kan kebanyakan gitu kan tapi gak tahu sih ya supaya supaya sih selahannya supaya sih selahannya kebaliknya cepat gitu terbiasa buat buat udah diselah balik lagi diselah balik lagi gitu kan kebanyakan kalau metik kalau yang langsung stutter langsung stutter itu boleh-boleh aja sih sah-sah saja cuman si selahan kalau kalau enggak digunakan dia akan dia akan nyendat enggak balik kadang enggak balik kadang enggak balik kadang enggak balik terus sekalinya balik dia akan seret seret gini gini kadang kadang diem gini kalau udah diselah gini diam gini selahnya jadi nggak balikin nah kan terus kalau udah diselah-selah langsung kita kalau masih hidup stutternya ya kalau masih hidup stutternya selah-selah kalau ini akhirnya udah udah soap ya kalau stutternya jalan ya tinggal stutter aja nggak apa-apa langsung diselah oke dihidupin kurang lebih kalau misalnya buru-buru ya kalau misalnya buru-buru terus jam kerjanya padat ya minimal itu satu menit sampai dua menit aja biar si apa si sirkulasi olinya lancar gitu kan dari dari mesin dari dalam mesin sini terus dia apa sini nih dari sini kan ini kalau bawa ngoli nah dari mesin sini ini kan saat pagi hari tuh oli tuh ngumpulnya kan di sini di dasar kan kalau bahasa sunnya namper namper kan belum naik tuh oli tuh kita biarin naik dulu kesini ya ke head ya naik dulu ke head biar melumasi melumasi semua yang di dalam sehat terus dikerlep karena selantai keteng semua biar kelumasi oli biar kelumasi oli baru bisa digunakan oke itu tips buat motor metik soalnya kalau misalnya langsung di stutter atau diselah langsung di gas aja itu boleh-boleh saja cuman ke mesin ke awetan mesin itu berkurang dalam jangka waktu panjang oke teman-teman sebenarnya sih boleh langsung di stutter langsung di gas gitu cuman kan apa gimana ya jadi motornya tuh di dalam mesin tuh kan oli oli kan butuh butuh ada jangka apa butuh proses untuk untuk oli naik ke head kan ada pompa oli tuh di dalam krengkes tuh butuh butuh proses untuk naik kan untuk melancarkan oli ke dalam head melumasi melumasi stang seher melumasi sehernya kan butuh waktu nah makanya makanya harus dipanaskan terlebih dahulu ya maksimalnya terselah lah mau mau 5 menit mau 6 menit 7 menit yang penting jangan lama-lama aja gitu kan minimal 1 menit apa 2 menit lah kalau misalnya teman-teman punya kerjaan yang padat gitu susah di apa terburu-buru gitu per hari oke 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 kita lanjut ke motor yang manual atau apa ini kan motor metik kita pindah ke motor yang manual sebetulnya sih sama aja cara manasin motornya sih sama aja sih cuman ya oh teru kok kameranya ngeblur cuman ada perbedaan dikit kalau motor kalau motor yang manual ya kalau misalnya di stutter ya langsung stutter aja nggak apa-apa soalnya kan kalau kalau diselah-selah juga bisa lebih bagus sih diselah-selah dulu gitu ya sama dengan motor yang itu cuman kalau yang ini nggak perlu diselah juga nggak apa-apa kalau kalau misalnya ada kick electric stutter kalau misalnya ada electric stutter boleh langsung stutter cuman yaitu dia tadi harus harus motor tuh nunggu panas dulu di langsam kalau misalnya nggak langsung ya dia tahan gasnya gini kan tahan gasnya gini lakukan setiap hari Insya Allah motor teman-teman awet kalau misalnya nggak ada nggak ada enggak ada electric stutter kalian bisa dari sini dari sini di stutter langsung ya nggak papa kalau 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 stutter yang manual apa perbedaannya stutter manual sama otomatik dia kalau otomatik stutternya kan ada di blok CPT nah dia kan enggak enggak terlumasi oli ya seada-adanya dari pelumasan setempet yang ada di CPT kalau ini bedanya kalau ini dia dia apa kalau bahasa suini tuh ngehiji nyatu gitu kan di apa setang seher terus kupling terus apa gigi 1 2 3 4 5 nyatu gitu dalam satu ruangan ya jadi dia dia enggak bakalan enggak bakalan seret gitu kan kecuali yang perku apa per selahnya Hai macet kalau udah apa udah putus ya gitu aja perbedaannya perbedaan motor mana sih motor metik sama motor manual soalnya kalau kalau enggak kalau enggak gitu bisa-bisa kan besi sama besi kan beradukan bergesek beradukan tapi kalau enggak ada pelumas kan bisa-bisa kan terkikis awus ya makanya dianjurkan dianjurkan dipanasin dulu motornya gitu biar sirkulasi olinya rancar dan semua terlumasi baru dulu deh dipake buat jalan-jalan aku buat kerja buat apalah gitu kan oke hahaha baca oke lah mungkin itu dulu video dari saya tips cara memanasi motor ya emang emang sepeles sih tapi kan itu buat keawetan mesin dan motor temen-temen semua oke motor lewat oke mungkin segitu dulu video dari saya mudah-mudahan bermanfaat bagi temen-temen semua yang ada di rumah atau yang dimana-mana oke lah dan jangan lupa untuk pencet tombol subscribe ya yang di bawah pencet tombol merah yang ada di bawah dan like share ke temen-temen semua yang ada yang temen-temen yang punya sosmed share ya mudah-mudahan channel ini pertama lebih maju lagi dan temen-temen kalian semua share yang share mudah-mudahan di dilancarkan dirinya di dekatkan jodohnya oke hahaha Oke lah segitu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sejahtera salam Alhamdulillah Alhamdulillah